Yo men-temen, temulai kita Nah di depan kita ini ada 2 power station Ini adalah power station yang sama Yaitu power station 1,3 kwh Hanya saja beda di warna saja Yang sebelah kiri warna biru itu bagian depannya Yang sebelah kanan warna abu-abu ini bagian belakangnya Jadi biar gak bolak-balik Jadi kedua depan dan belakang sudah saya tampilkan secara langsung Di video ini akan saya bahas secara lengkap Baik spesifikasi ataupun tes ujinya Sekarang kita ke spesifikasi ya Untuk beratnya dulu Beratnya itu sekitar 11-12 kg Tergantung ada aksesoris tambahan lagi atau enggak Untuk dimensinya Ini memiliki panjang 44 cm Memiliki lebar itu di 19 cm Dan tingginya dengan handle di 27 cm Itu untuk dimensinya Untuk spesifikasi dalamnya Menggunakan baterai Li-Po 4 atau Lithium Iron Postpet Dengan kapasitas 1,3 kWh atau 1280 Wh Jadi dibulatkan 1,3 kWh dan output power AC 220 di 1200 Watt Cukup besar Dan tentunya juga sudah pure sine wave Itu spesifikasi dalam Untuk yang luarnya seperti ini Bagian depan disini ada Dua lubang output AC Ini ada USB Disini ada display kolometer Itu bagian depannya Bagian belakangnya seperti ini Ini ada exhaust pan Ini ada circuit breaker yang cukup besar Disini ada socket lighter 12V Standarnya seperti di mobil Ini ada lubang input charging Dari sini Charging rumah Ini ada lubang input dari charger mobil Seperti itu nanti kita tes uji juga Untuk charger nya Untuk fisik nya seperti ini Memiliki dua handle Jadi ngangkatnya dia pun berat Cukup nyaman Karena memiliki dua handle Sekarang kita langsung ke uji saja Nanti saya potong dulu videonya Kita turunkan salah satu Kita lanjutkan Yang biru sudah saya turunkan Itu dia Oh iya itu perbandingan ya Yang biru 1,3 kWh Yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Yang abu-abu Ini yang 1 kWh Itu perbandingan dimensinya itu Beda tinggi sedikit Kalau lebar sama Beda panjang sedikit Ini 1 kWh Ini 1,3 kWh Itu charger nya nanti kita bahas Kita lanjut ke sini Sekarang kita lanjut ke pengetesan dulu Yang pertama paling simple Kita tes USB Ini USB pengecasan Tidak memerlukan on off ini Tinggal kita klik Dia sudah nyala Dan ini layarnya pun nanti akan auto ya Dimana ada arus keluar Ataupun arus masuk Kita tes USB nya dulu Menggunakan ini aja Kita tes menggunakan Charging powerbank Kita lihat Itu indikator sudah charging Nah itu layarnya auto Ini terdeteksi Charging 17W Seperti itu Disini juga pasti sudah ada tandanya ngecas ya Nah itu Itu simple Untuk USB nya seperti itu Untuk mematikannya Sehingga kita tahan aja tombolnya yang ini Tahan Nah itu dia sudah mati Terus seperti itu pengetesan untuk Apa pengecasan menggunakan USB Sekarang kita ke Output AC dan pengukuran Kita siapkan alat ukur dulu Kita hidupkan output AC hanya dengan satu tombol yang ini Ini lampunya nyala jika on Output AC Di belakang juga ada suara kipas terdengar Dan disini ada Output 9,5W atau 10W atau 11W biasanya Itu adalah inverter sudah on Jadi sudah keluar output AC Ini cukup satu tombol Tombol ini dan ini tidak berhubungan ya Jadi ini sendirian bisa hidup Ini juga sendirian bisa hidup Itu seperti itu Sekarang kita ukur gelombangnya dulu Kita lihat output volt AC nya Ini masih masih DC Itu volt AC di 225 volt AC Bagus Atas bawah mestinya sama Karena hanya paralel Nah itu Sekarang kita lihat gelombangnya Gelombang yang dihasilkan oleh Power Session ini Itu gelombang Nah itu gelombang yang dihasilkan Halus banget Murni Pure Sine Web Saya akan cabut salah satu ya Nah itu terbukti Cabut dua-duanya Nah itu Gelombang murni pure Sine Web Di 225 volt Di 225 volt Di mana dia Nah itu Ini gelombang sama dengan Lisit PLN Saya coba masukkan ke colokan Lisit PLN ya Ini PLN Perbandingan Nah itu Ini PLN saya sekarang di 219 volt AC Ini output Daripada power station Kurang nempel Kurang nempel dia Nah itu 224, sekian 225 ya Tuh Tuh pengukuran gelombang dan voltase Sekarang kita ke pengetesan langsung Beban Saya langsung kepada beban yang agak gede ya Ini ada 2 bebannya Kita Ada 2 beban Ini air hot gun yang 300 watt Yang ini yang Mana dia spesifikasinya Oh disini Ini yang low 750 watt Kita langsung coba aja Kita arahkan dulu Karena ini panas ya Tapi kita arahkan agak jauh Kita tes yang ini Kita colokkan dulu Satu kesini Satunya ke atas Ini agak panas ya Jadi Disini masih kebaca berapa 9,5 watt Karena belum ada arus besar Kita hidupkan salah satu Satu udah hidup Tiga ratusan Tiga ratus Sepatuan watt Itu satu Yang kedua kita hidupkan Yang low nya ya Yang kedua kita hidupkan Nah itu Sudah hidup Di 900 900 San sekian 900an sekian Kalau pakai high Pasti dia ngetrip Karena itu terlalu besar Ini running Sembilan ratusan watt Taukan dulu sebentar Nah itu dia Untuk output AC Kita coba tadi Di berapa Di 900an Hampir seribu ya Karena kan Kedua ini Tergantung mereka Tergantung Tidak sesuai spesifikasi Kita tes lagi On Langsung 600 sekian On 980an watt Kita running Menggunakan Dua beban Air hot gun Nanti kalau mau kita Tambah beban lagi Coba kita pakai kabel Sambung tambahan Seperti itu Kita mau melihat Fitur daripada Kolometer Saya akan coba Menggunakan beban Yang diam Dan kecil Agar mudah hitungnya Jadi sering ada yang Tanya kan Kolometer Seperti apa Fungsi fiturnya Saya akan coba Gunakan lampu pijar Kurang lebih Di 100 watt Jadi nanti Kan kalau 1,3 kWh Itu adalah 1300 wh Dibagi 100 Itu harusnya Kurang lebih Di 13 jam On nya Nanti kita langsung Tes saja Kita colokin lampu pijar Kesini Silau Agak jauhin dulu Nah ini lampu pijar Sudah nyala Disini terlihat Konsumsinya Sekitar di 100 watt Dan disini juga Langsung terlihat Ini bisa bertahan 12,9 jam 12,9 12,9 atau 13 jam Dia kalkulasi Nah itu Fungsinya kolometer Jadi kita tidak akan Mengira-ngira Bertahan berapa jam lagi Bertahan berapa jam lagi Karena dia akan terus Berjalan Mengikuti kapasitas baterai Atau kita coba Tambahkan beban lain Tambahkan beban yang Air hot gun yang tadi Dudukin Nah itu Langsung jalan lagi Di 426 watt Dia hanya bisa bertahan Di 3,0 jam Jadi sekitar 3 jam Kalau sekitar 400an watt Lebih Dia akan mengkalkulasi Sesuai dengan beban Yang dipakai Seperti itu Kalau saya matikan Yang ini Yang air hot gunnya Balik lagi kepada lampu Di 100an watt Balik lagi ke 12, sekian jam Atau di 13an jam Karena kan Akurasi ya 1300 WH Dibagi 100 watt Itu sekitar 13 jam Itu seperti itu Dalam penggunaan Kolometer Pembacaan ya Maksudnya Sebelah kanannya adalah Watt output Watt input Ini adalah ampere Ini adalah voltase Ini adalah kapasitas Yang bisa kita baca Baik keluar Ataupun masuk Yang bulat ini adalah Mewakili bar baterai Yang tengah itu adalah Kapasitas baterai 98% Dan AH Dan disini ada output Disini ada out Kalau memang output Disini tertulis Berapa jam lagi Dan jika Sedang di charging Dia input tulisannya Seperti itu Dan paling bawah itu adalah Suhu Itu suhu di dalam box Yaitu di 33 derajat Itu adalah fungsi Daripada kolom meter Nah kalau misalnya nih Terjadi overload Dia akan ngetrip ya Di sirkuit breaker yang belakang Ataupun jika kita tidak dipakai lama Kita bisa turunkan Circuit breakernya Itu akan Off total Contoh saya ini kan lagi hidup sekarang Saya akan Offkan circuit breakernya Sambil lihat Ininya outputnya Saya turunkan Nah itu langsung off total Baik USB Ataupun output AC Gak ada yang bisa hidup Gak ada yang bisa hidup lagi Itu fungsi sirkuit breaker Atau Security tambahan ya Selain di dalamnya Memang ada security Yang sudah kita pasang juga Itu yang auto Itu yang manual Jadi di saat ada Solve circuit Ataupun ada Konsep yang terlalu besar Itu dia Circuit breaker belakang Akan ngetrip Atau turun ya Seperti MCB Seperti itu sistemnya Jadi kita naikin kembali Dia on kembali Dia on lagi Dan output Udah jalan kembali Seperti itu fungsi Daripada circuit breaker Yang di belakang tadi Sekarang kita ke bagian Test charging ya Saya ambil dulu chargernya Kita stop dulu videonya Dalam paket seperti ini Power station Chargernya yang standar Dan ini charger mobil Seperti itu Kecuali kita upgrade ke Fast charging Ini adalah fast charging Beda pada chargernya Untuk paket standar adalah Power station yang didapat Charger dan charger mobil Sekarang kita lanjut ke Pengetesan charging ya Kita coba Paket charging yang fast charging Karena kalau yang standar Cukup dicolok dan langsung on Tidak ada setting apapun Kalau yang fast charging Bisa kita atur Kita coba Ini taruh dulu ke bawah Sistemnya sama aja Dalam pengetesan Fast charging Ataupun yang Standar Karena hanya beda di Settingan saja Kalau yang fast charging Bisa disetting Mau cepat ataupun mau lambat Kita colokin dulu ke bagian belakangnya Ini dia Sambil dipakai Ataupun keadaan off Seperti ini Charging jalan Asal Circuit breaker yang belakang Atau MCB yang belakang tadi Tetap on ya Nggak bisa kalau off Kita colokin PLN Langsung kita on Nah itu kalau charging berjalan Nah itu dia layarnya juga auto Sudah nyala Nah ini kita setting dulu Kita setting pakai yang ini Kita ambil yang paling rendah dulu Dia ada 4 tingkat Ini charging yang paling rendah Masuk input Nah ini tulisannya in Ini in Ini hanya 42 Watt Ini paling rendah Tergantung kita mau cepat atau enggak ya Kita naikin Masuk di 93 Watt Seperti itu Kita naikin lagi Masuk di 145 Watt Terus seperti itu Kita mode fast charging Nah ini mode fast charging bisa auto dia Jadi kalau kita Karena ini baterainya udah mau penuh Udah 97% Jadi dia hanya masuk di 254 Watt Kalau misalnya baterainya masih kosong Di bawah 80% Dia bisa nyampe di 300 Watt lebih Itu memang cukup tinggi ya Seperti itu Hanya aja dia auto ya Tergantung kondisi baterai sudah berapa persen Ini masih 97% 254 Watt Itu juga cukup besar Dengan fast charging ini sekitar 2-3 jam Udah full Seperti itu Karena dia akan auto Fast chargingnya Kalau kita tidak buru-buru Cukup pakai yang normal charging Di 146 Watt Itu udah cukup Itu santai-santai ya Dan estimasi waktu berapa lama penuhnya lagi Juga ada disini Ini input Disini ada berapa jam lagi Berapa jam lagi Dia akan tertera Contoh pakai yang paling slow ya Karena baterainya udah mau penuh Itu kita yang paling slow Yaitu di 42 Watt Dia menyatakan itu 0,6 jam Akan penuh Seperti itu Dan charging juga Tidak perlu ditungguin Karena begitu dia full Dia akan otomatis off Baik charger-nya yang off Off itu bukan layar pada charger Tapi arus yang masuk Dan suara kipas juga akan berhenti Ataupun monitor Monitornya juga akan off Karena Sudah tidak ada arus masuk ya Kecuali Outputnya dinyalain Ya layar tetap on Seperti itu Nah untuk pengisian melalui charger mobil Atau lighter Ini tinggal kita colok aja Mau yang mana duluan dicolok ya silahkan Mau bagian belakangnya dulu Atau lighter-nya dulu Bebas-bebas aja Ini masuk ke lighter mobil Ini masuk ke bagian belakang yang tadi saya unjukin yang pertama ya Ke atas ini nih Yang ini Nah seperti itu Ini masuk Sudah Ini tinggal masuk ke lighter-nya mobil Tidak akan ada arus balik Karena memang sudah ada pengaman di charger controller Ini tinggal charge ke lighter mobil Seperti itu Dia juga akan ngecharge Dimana mobil itu on ya Mesinnya Karena dia akan menerima Input Dimana tegangan sekitar di 14 pol Tapi kalau mobil dimatikan Itu kan hanya membaca aki Yaitu sekitar di 13 pol Atau di bawah 13 pol Dia tidak akan charging Jadi dia akan ngecharge Dimana mobil bisa Apa mobil sedang hidup Di saat alternator sudah mulai bekerja Seperti itu Kalau untuk lighter yang belakang tadi Yang ini Lighter yang satu ini Ini bisa untuk kulkas mobil Bisa untuk pompa Dongkrak dan lain-lain Yang semua menggunakan Soket lighter 12 pol Maksimum dia di 120 watt Itu maksimum Tidak perlu on off Dia langsung on Seperti itu Dan ini Layarnya masih nyala Dimana tidak digunakan Selama 2 menit Dia akan auto off layarnya Jadi seperti itu aja Untuk pengetesan charging Lainnya mungkin sudah terbahas Videonya cukup panjang Tapi cukup detail Mudah-mudahan Apa yang ditanyakan selama ini Sudah terjawab Teman-teman Wassalam Terima kasih telah menonton